Setelah belajar dasar routing pipa, di tutorial kali ini kita akan terapkan untuk belajar routing dan arrangement pipa. Contohnya, arrangement pipa dari tanki ke pompa seperti ini. Langsung aja fokus ke equipment tank dan pompa. Supaya tidak mengganggu pandangan, sementara pipa ini kita unload terlebih dahulu dengan cara ketikan x-ray pada komen, pilih file sifil, klik kanan, dan pilih unload. Oke, lanjut, buat lane baru. Servisnya PC Dengan number 1020 Pepspec nya CS150 Dan size nya 4 inci Klik assign Arahkan pada center nozzle tank ini Jika sudah menyala biru seperti ini Klik tepat pada center nozzle Kemudian langsung aja arahkan tepat ke center nozzle suction pump Hingga menyala biru seperti ini Dan kemudian klik Maka AutoCast secara otomatis akan memberikan beberapa pilihan arrangement pipa routing Yang bisa kita pilih pada komen Dengan cara klik next Untuk pilihan selanjutnya Jika sudah Klik assign Dengan arrangement yang sudah ada Kita modif dan sesuaikan lagi seperti ini Pada outlet nozzle tank Tambahkan gate valve Caranya Hapus lebih dahulu elbow dan flank nya Pada tool plate Pilih valve tipe gate Yang koneksinya berupa FL atau flank Arahkan pada nozzle Hingga menyala biru seperti ini Lalu klik tepat pada center nozzle Putar valve Dan arahkan pada 0 derajat Atau arah atas seperti ini Hapus elbow yang tidak perlu Arahkan elbow ini ke atas Hubungkan antara valve dan elbow seperti ini Langsung aja klik accept pada komen jika sudah sesuai Dengan routing pipa dari tanki ke pompa Otomatis langsung ada reducer tipe concentric 4x3 inci Untuk menyesuaikan suction nozzle pompa yang berukuran 3 inci Ganti tipenya dengan eccentric reducer Dengan cara pilih reducer Klik pada segitiga ini Kemudian ganti tipenya menjadi eccentric reducer Dengan ukuran yang sama Jika keluar error seperti ini Tidak perlu panik Cukup close aja Koneksikan kembali reducer Dengan cara Klik port connectionnya di ujung sini Kemudian koneksikan lagi pada flank seperti ini Karena reducer ini tipenya eccentric Klik simbol ini Untuk memutar ke arah 180 derajat Atau ke arah bawah Supaya reducernya menjadi rata atas seperti ini Jika kita routing lagi dari reducer Maka center pipa sudah tidak sama Kita perlu routing ulang dengan cara yang sama seperti ini Terima kasih telah menonton! Jika sudah saling terkoneksi Sekarang kita tambahkan aksesoris-aksesoris lainnya Seperti strainer Namun sayangnya strainer belum tersedia pada tool plate Nah, bagaimana cara untuk menambahkannya? Simak pada tutorial selanjutnya Sekian dulu pembahasan kali ini Jika tutorial ini dirasa sangat membantu Silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan Jika ada yang kurang jelas atau ada request tutorial lainnya Silakan komen di bawah Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih.